Kita ke informasi lainnya, pemirsa di bulan suci Ramadan biasanya masyarakat terutama anak-anak muda menghabiskan waktu sambil ngabuburit dengan jalan-jalan atau nongkrong bareng. Nah tapi berbeda dengan para remaja Islam Betu Rahim yang mengajarkan musik hatroh kepada anak-anak untuk mengenal budaya islami. Berikut liputan reporter Fena Malinda. Assalamualaikum pemirsa, nah pada vlog kali ini kami akan mengajak Anda melihat kegiatan ngabuburit para remaja Islam Betu Rahim di Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Nah para remaja ini mengajarkan anak-anak seni musik hadroh untuk menanamkan nilai seni dan budaya islami sejak ini. Nah seperti apa keselurannya? Yuk kita lihat. Seni musik hadroh merupakan tradisi di kalangan umat Islam yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Musik hadroh biasanya digunakan masyarakat untuk memeriahkan acara keagamaan hingga menyambut tamu. Para remaja Islam Betu Rahim mengajarkan musik hadroh kepada anak-anak usia sekolah dasar. Kegiatan ini juga dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai budaya islami sejak dini. Di tengah perkembangan zaman, anak-anak muda ini terus berupaya mempertahankan musik hadroh. Mereka melantunkan lagu-lagu islami yang syarat akan makna dan pesan. Kalian udah berapa lama nih ikut latihan hadroh? Empat bulan. Empat bulan semua? Susah gak kalian? Dampak, lumayan. Lumayan. Biasanya kalau latihan suka mainin lagu apa nih? Sholatullah. Sholatullah. Senang gak ikut latihan di sini? Senang. Untuk jenis musik hadroh sendiri ada dua versi, yaitu dari Pekalongan dan Banjar. Kami memilih untuk mengajar anak-anak karena di lembaja kami itu merekrut lembaja-lemaja baru. Berikutnya kita ada generasi berikutnya. Dua versi itu Pekalongan itu dia jenisnya ada B, ada C. Pukulannya untuk hadroh yang seperti ini. Tapi kalau bentuk Banjar, itu nama pukulannya nikahi sama banjari. Hadirnya musik hadroh juga menjadi siar peradaban Islam di tanah air. Dari Jakarta, Fena Malinda, Bagus Prasetya, Ainyus, melaporkan.